Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Indonesia Pagi, pemirsa Partai Persatuan Indonesia atau Perindo yang memiliki visi dan misi jelas untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, terus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengintu langsung masyarakat ekonomi lemah di daerah-daerah. Dan begitu kesejahteraan masyarakat bisa merata dan menjadikan Indonesia lebih maju. Melayani bukan dilayani, ini menjadi prinsip yang dipegang teguh Partai Persatuan Indonesia ketika hadir di tengah masyarakat. Wujud penerapan prinsip itu yakni dengan program nyata untuk masyarakat, salah satunya dengan menggelar bakti sosial untuk pembagian 500 sembako berat gratis dan donor darah Kartini Persatuan Indonesia di Uni Transusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Perindo, Harita Nusudibyo, cara simbolis mengerahkan sembako berat kepada warga Ploso Surabaya. Tidak hanya itu, HP juga turut berdonor darah. Ini merupakan kegiatan rutin dari Kartini Perindo, bukan pasar. Kalau pasar kan bayar. Jadi paksos memang kami bagikan berat gratis kepada masyarakat dan ini rutin dilakukan bukan di sini saja, di Jakarta juga, di Surabaya, di luar kota, tempat lain, di Sumatera juga. Jadi rutin di Jawa Tengah juga, Jawa Barat juga. Karena kepedulian daripada Partai Perindo paling tidak ikut membantu masyarakat yang perlu dibantu. Oh ya terus, ini kan sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dan ini akan jalan terus. Merupakan kegiatan sosial daripada Partai Perindo, yang dilaksanakan melalui Kartini Perindo. Sementara itu, HP sempat berdialog bersama pelaku UMKM Hinaan Partai Perindo di Jalan Diponegoro, Wonokromo, Surabaya. HP meminta pemilik gerobak Perindo untuk bekerja keras dan terus mengembangkan usahanya. Dalam kunjungannya, HP menggelar rapat koordinasi dengan pengurus DPW dan DPD Perindo Jawa Timur. HP meminta pengurus untuk menyiapkan dengan matang terkait rencana verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum KPU. Kita akan pastikan Oktober pendaftaran ke KPU tidak akan kita segera laksanakan. Dan Jawa Timur, insya Allah 100% semua DPD, 100% seluruh DPD sudah siap untuk diverifikasi. Partai Perindo sendiri menyatakan kesiapannya untuk proses verifikasi faktual yang akan digelar KPU. Partai Perindo optimis akan lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu 2019. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Jawa Timur, Tim Liputan MNC Media melaporkan.